Rizna Prahalapeta jadi amunisi anyar Dewa United FC Pekan pertama Liga Satwa Indonesia musim 2022-2023 yang akan segera bergulirin mulai 23 Juli 2022 ini tak menghentikan Dewa United FC untuk menambah amunisi terbaru Mereka resmi memperkenalkan pemain bertahan Rizna Prahalapeta sebagai rekrutan anyar Pemain 25 tahun itu resmi diumumkan sebagai pemain anyar setelah sang pemain resmi mengundurkan diri dari persik ke diri tim yang musim lalu diperkuatnya CEO Dewa United FC, Ardian setia negara menyambut baik kedatangan Rizna Prahalapeta Kualitas pemain yang juga pernah memperkuat Madura United itu jadi pertimbangan tim pelatih untuk mendatangkannya Selamat datang untuk Rizna, kami sangat senang dengan kehadiran dia karena tim pelatih memang membutuhkan sosok pemain belakang seperti dia kata Ardian seperti dilancir laman resmi klub Secara usia, Rizna juga tergolong pemain muda tapi pengalamannya bersama tim-tim Liga 1 cukup banyak sama seperti pemain lainnya yang baru bergabung kami berharap proses adaptasi tidak menemui kendala Rizna Prahalapeta sendiri siap memanfaatkan kesempatan bergabung dengan tim yang ditungkangi Neil Meiser itu untuk tampil sebaik mungkin dan berkontribusi maksimal tentunya saya bersyukur bisa mendapatkan kesempatan bergabung dengan Dewa United FC sebagai pemain pastinya punya tekad memberikan yang terbaik ketika ada kesempatan untuk saya kata Rizna jujur ketika tawaran untuk bergabung itu datang saya merasa tertantang untuk bisa mencapai prestasi bersama di Dewa United FC kata Rizna terkait peluang timnya untuk dapat bersaing dengan klub-klub lain di kompetisi kasta tertinggi sepak bola tanah air dia cukup optimis menatap musim baru kalau saya melihat peluang tim ini untuk bersaing di Liga 1 cukup terbuka semoga saja kami dari pemain bisa benar-benar tampil maksimal di setiap pertandingan sekian informasi untuk kali ini jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe biar saya terus bisa memberikan informasi terbaru seputar sepak bola nasional selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati